Halo guys, ketemu lagi dengan gue Zee Kali ini gue berada di daerah Alam Sutra Tepatnya di seberangnya Living World Lokasi tempat makannya ini di depan The Granny House Atau di depan The Flavor Please Kali ini gue akan review tentang sebuah restoran All You Can Eat Yaitu ini, Onokabe Kenapa gue ada di seberang? Karena parkirannya full banget, Bryce Jadi buat lo yang bawa mobil Silahkan untuk parkir di seberangnya itu Lahan parkirnya luas Karena di Onokabe ga begitu luas Oke Nanti gue lanjut lagi Gue menuju ke dalam dulu ya Bye bye Nah ini dia, Bryce Kita menuju ke dalam Onokabe Jadi Pertama-tama kayaknya Lu Harus Tulis namanya Kalau misalkan Waiting List Nah ini kita lihat ya Gemara-tama kayaknya Nah ini Tidak tau Oke Ini tadi Ouw Lahan parkir Gwow Gwaw Gwaw Tambah Pertama Gwaw Wifi dan Masjid free game wow nice ini daftar harganya ini daftar harganya udah ini daftar harganya udah oke mau nanya sama masnya halo mas mas mau tanya ini harga net nya berapa mas harga net nya kalau weekend itu kita 62 100 162 100 itu udah net ya udah semuanya udah apa namanya all you can eat dan minum juga ya udah semua ya oke ini buka dari jam berapa sampai jam berapa mas kalau weekend kita dari jam 11 sampai jam 10 dari jam 11 siang sampai jam 10 malam iya betul kalau weekday kita dari jam 11 sampai jam 3 terus kita ada clock nya dari jam 3 sampai jam 6 buka lagi jam 6 sampai jam 15 oke thank you mas dengan mas ya mas dengan mas rian oke ini kalau misalkan tuh wedding list disini mas ya iya wedding list disini oke jadi kalau misalkan lu dateng disini kalau misalkan full silahkan hampiri mas mas yang ada depan untuk wedding list terima kasih mas terima kasih sama2 nah ini ada lagi ada promo apa ini promo point extra biasa beras kalau ini jam buka meraih oke kita ke dalam yuk nanti kita tunggu sudah ada dimana kah tempat ini luas banget ternyata untuk waiting listnya itu ada di lantai dua gua waiting list karena memang bener-bener kame banget kita menuju ke lantai dua ya untuk eh ke ruang tunggunya menunggu di atas yuk entertainment di lantai dua oke kita tunggu gokil ternyata ini loh konsepnya gokil loh ada ruang tunggunya biar ini ada playgroundnya ini mbaknya manggil ya manggil apa namanya pengunjung yang nanti tempat waiting listnya itu di siapin minum ternyata sama snacknya ini anak-anaknya cukup ada betai ya ini kayaknya ada smoking room nya kayak berarti oh enggak nih nggak ada apa-apa di sini oke gokil konsepnya tuang tunggu selain ada apa ini ada telekatnya juga di lantai ini di lantai dua ada musola yang juga lokil oke sih maksudnya untuk kelas restoran yang memikirkan perang tunggu musola tempat playground nice 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 very nice very nice oke nanti kita lanjut lagi ya untuk review kalau misalkan nanti gue sudah dapat tempatnya ya sampai jumpa lagi dadah udah dapat meja tempatnya gokil tuh di mejanya ada ada makanan berjalan berair jadi bebas lo mau ambil tuh pilih apa aja yang berjalan lewatin meja lo keren lah ini konsepnya gokil asik ya apa aja sih di onokabe nah kalau ini untuk saus-saus bakarannya bisa lo pilih berbagai macam ini ada ada gulai sapi ini ada wow ada kepala bebek etin ini ada pain tersisa ada kansio tahu sama terrong balado Tau ng technology speroni bagai Wow ada perang kekuas soto ini kerang itu kerang SC soto lalu ada spaghetti gokil ini lengkap banget ini ada apa ada mie goreng lalu ada nasi goreng nasi putih standar ini ada apa nih wow ada telur balado dan juga bihun ini ada jagungnya wow serin ice nah ini untuk yang rebus-rebusan ya bray jadi bebas lo ambil mau ngapa jamur ini apa ini emang gatah atau apa ini gue coba ya yang kerang-kerang gue bebas ini so ada terang yang kita temen kemarin di Bali beli kita sedang di makan makanan disini kita bisa pesan apa ini oh bisa pesan tepanyaki sama mas saya tepanyaki ini ada apa ini mas oh the creeps oke oke lasik nah itu nah ini ada apa ini kambing guling wow ini kambing guling ngambil semua bray kalau kita potong-potong ini nice nice very nice ada popcorn juga cake and fruit ini tempatnya cake and fruit nya ada popcorn ini ada asin yang bertahui kayak buah standar lah ya cake nya ada rujak juga gops gops ini apa ini ini apa ya ini kayaknya asin yang gitu lho bray manis manis gitu lho what ada tau gejerut gokil ini ada tau gejerut gila nice very nice ini apa ini ada sushi ini ada pasta protein nya ada marshmallow oke oh ini puding sama ini ad papaya bisa dilelekan enggak ada coklatnya ini udah muri coklat di very nice nah itu tadi tempat makannya ini apa ini 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 ada di hisam juga bray ada bakpao ini ada goreng-gorengannya oh nice nice itu makanannya nah sekarang terakhir ini minuman ya minuman ya minuman nya bisa disini ada kopi ada kopi ada infuse water lalu ada lemon tea ada ini kayak ST deh nah ini cola lah ya kalau disarankan jangan minum disini gitu ya no air putih aja atau ini tempatnya graik goks kill goks kill lupa luas rekomen kayaknya ya ya ini yang bakar-bakaran dan lalu ini tadi ya gue udah nyobain sushi nya ada spaghetti gue udah nyobain kambing gulingnya juga enak tau gejerut juga enak loh ternyata wah udah habis nah wuhhh ngepul bray nah ini untuk kuahnya ini ini Tomi M nya asoi sih dan dengan balines balines apa ini balines betu tusuk wah ini unik bray rasanya unik wakil asik lah pokoknya gimana untuk rasanya enak enak semua oh nilai 1 sampai 9 berapa nilai 10 9 oke nah ini untuk dibakar-bakar juga enak sebenernya bray enak ini enak cuma yang bikin ngeganggu itu bakarnya harus diatas kertasnya bray kayaknya kurang gimana ya gitu ya ini enak sumpah ini eee rekomen lah untuk disini di apa namanya restoranya ini onokabe jadi ada semua lengkap dari tradisional italian terus jepanis pokoknya lengkap semuanya lah eee kalo gua kasih nilai 1 sampai dengan 10 itu gua kasih nilai disini 9 karena very recommend enak lah dengan harga yang gak terlalu mahal banget hanya 100 62 500 lu bisa makan sepuasnya oke thanks for watching jangan lupa like dan subscribe 7haven channel sampai jumpa di food vlog selanjutnya 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 selanjutnya